Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa saat mengadiri acara Hari Ibu di Gedung Negara Graha di Surabaya. Gubernur menyebutkan bahwasannya ada tiga hal yang jadi perasyarat cairnya anggaran. Pertama adalah SK Gubernur, seluruh hibah dalam bentuk program itu pencairannya setelah ada surat keputusan Gubernur. Namun SK Gubernur yang dikeluarkan bukan semerta-merta terbit, melainkan SK Gubernur itu terbit setelah ada verifikasi dari inspektorat. Penderibah-hibah harus menandatangani fakta integritas yang isinya antara lain, mereka siap disangsi dan siap dipidana jika tidak sesuai dengan program yang diusulkan. Kedua adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Penderibah-hibah punya tanggung jawab mutlak melaksanakan sesuai dengan pengacuan sampai kemudian membuat pelaporan. Sementara yang ketiga, mereka harus menandatangani naskah perjanjian hibah daerah yang menjadi syarat agar pencairan dana dapat dilakukan. Jadi kalau untuk evaluasi dan monitoring pelaksanaan hibah, mereka kan sudah tiga perjanjian itu ditandatangani. Kemudian mereka melakukan pelaporan. Jadi pada posisi seperti ini menjadi sangat tergantung kepada si penerima hibah. Aspirator menjadi penting karena ini kan ada jembatannya sampai kepada keputusan ini masuk di dalam perencanaan penganggaran hibah tahun berapa-tahun berapa. Itu menjadi koneksitasnya, simpul-simpulnya itu menjadi penting untuk bisa melihat aspiratornya. Aspirator mengusulkan ABCDE. Nah ABCDE ini kemudian penerima hibah. Dia menandatangani tiga hal, fakta integritas, kemudian surat pernyataan tanggung jawab mutlak, dan naskah perjanjian hibah daerah. Sebelumnya KPK menggelidah ruang kerja Gubernur Jawa Timur dan wakilnya di Surabaya terkait dana hibah yang menyeret wakil Ketua DPRD Jatim Sahatua Simanjutak. Namun dalam keterangan Gubernur, tidak ada dokumen yang dibawa KPK, hanya flash disk dari ruang sikda yang dibawa. Dewi Imro Atin, JTV Terima kasih. Terima kasih.